Halo kawan, jumpa kembali dengan Mas Rukin 1001 Channel ya Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara cek VGA di laptop ya Tutorial yang ringan-ringan Nanti ada beberapa cara cek VGA di laptop ya Caranya cukup mudah Tonton videonya sampai akhir ya Biar tidak gagal paham Oke, yang pertama kita melalui Run ya, ketik Run Atau Windows plus R ya Nah, seperti ini ya Ketik aja, yang tidak paham bisa Run Terus ketik DXDiag Nah, ini melalui DXDiag ya Kemudian Enter Bicara yang pertama Nah, kita perhatikan Disini ada spesifikasi komputer Sistemnya ini ya, pakai Windows apa Merk laptop Ya, segala macam ya Sampai prosesor kelihatan Nah, yang kalau cek VGA itu di display Ya, nah ini Kebetulan VGA saya ini Bawaan laptop ya Jadi bawaan Intel gitu ya Kalau kawan-kawan di rumah ada VGA lain Selain ini nanti akan muncul display 1, display 2 gitu ya Nah, cukup mudah ya caranya ya Nah, berikutnya adalah cara kedua Kita exit aja ya Cara kedua Lihat VGA di laptop Ini ada logo Windows Klik kanan saja Pilih device manager Nah, sudah muncul Cari namanya display adapter Double click Atau ininya di klik ya Tanda panahnya ini ya Nah, grafiknya Intel karena bawaan laptop ya Kalau kawan-kawan ada VGA tersendiri Eksternal itu pasti muncul disini ya Nah, itu cara kedua ya kawan ya Kemudian cara ketiga Sama caranya Seperti cara kedua Klik kanan Terus pilih Jadi logo Windows ini ya Klik kanan Pilih setting Nah, kemudian Cari sistem Klik sistem Kalau Windows 11 ya Terus display Nah Scroll ke bawah Nah, sampai ketemu Kalau di Windows 11 ya Sampai Advanced display Double click aja Nah, ini Akan Keluar ya Karena ini Internal juga ya Saya pakai VGA laptop Jadi VGA saya ini Keempat Nah, ini paling Agak mudah nih ya Klik kanan Text manager nih Klik kanan di Tax bar ini ya Di bawah ini Ruang kosong ini Klik kanan Text manager Nah, terus Pilih ke Performance Nah, ini Lihat di GPU ini ya Ini VGA kita ya Ini kan kebetulan Saya pakai laptop ya Kauan laptop ya Ini VGA DIP kita ya Cara kelima Yaitu Melalui sistem Informasi Caranya Di Search ini Ketik Sistem Information Nah, sudah muncul Sistem Information ya Yang ini Klik Nah, double click Di bagian Komponen Display Nah, ini Lengkap ya Penjelasannya Disini ya Sampai Resolusi juga Ada ya Oke kawan Begitu caranya Cek VGA Di laptop ya Terserah kawan Cara termudahnya Yang mana Kalau mau lengkap Memang ada beberapa Yang pakai Software Pihak ketiga ya Tetapi Saya jelaskan Disini memakai Windows ya Bawaan Windows ya Semoga Tutorial ini Bermanfaat Bagi kawan semua ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya